Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, sampai hari ini saya sangat percaya masih ada ribuan cara-cara yang tanpa mantra, tanpa doa, tanpa baca apapun yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita untuk menghadapi berbagai macam masalah bagi anak cucunya. Jauh sebelum agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam masuk ke Indonesia, nenek moyang kita telah memiliki berbagai macam cara yang asli murni alamiah. Menggunakan kekuatan alam pula sebagai bentuk kekuatan Tuhan yang Maha Esa untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang mereka hadapi. Dan mereka pasti berharap bahwa cara-cara itu mereka ciptakan dapat membantu sedikit banyaknya gelap bagi anak cucunya. Salah satu cara-cara yang tanpa mantra, tanpa doa, tanpa baca-bacaan apapun yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita ialah cara supaya anak cucunya seumur hidup tidak pernah kena pukul, tidak pernah kena tampar, tidak pernah kena segala sesuatu besi yang tajam. Termasuklah itu parang, pisau, bahkan peluru. Tapi cara ini murni alamiah, tidak mengandung unsur kasihat, unsur mu'jizat, unsur goib apapun. Nah, jika kawan-kawan ingin seumur hidupnya tidak pernah kena pukulan tangan orang lain, dan tidak pernah kena tamparan orang lain, atau tidak pernah bisa kena tajamnya lidah, dan tidak pernah bisa kena peluru, nenek moyang kita menyuruh paling tidaknya sehari sekali Anda memeserahkan tubuh Anda dengan tamparan orang, dengan pukulan orang, dengan pedang, dengan pisau, senjata tajam, ataupun peluru. Caranya bagaimana? Cara memeserahkan tubuh ini dengan pukulan, dengan tamparan itu, ialah membiasakan diri sehari sekali mengelus-ngelus pukulan tangan Anda, seperti ini. Anda kepalkan tangan, lalu Anda elus-elus. Elus-elus pelan saja, waktunya atau banyaknya, terserah Anda. Mau sekali boleh, tiga kali boleh, seribu kali pun lebih bagus lagi. Bisa dilakukan kapan saja, dan yang paling baik bagi kita umat Islam tentunya sehabis sholat pardu, sambil membaca amalan-amalan tertentu, kita elus-elus kepalan tangan kita itu dua sampai tiga kali. Niscaya seumur hidup Anda tidak akan pernah kena pukulan orang lain. Begitu pula tamparan. Untuk memeserahkan tamparan dengan tubuh, caranya Anda bentangan telapak tangan Anda, boleh kiri ataupun kanan. Kalau kanan, nanti yang mengelus-ngelusnya tangan kiri, seperti ini. Pelan-pelan saja, satu sampai tiga kali. Kalau tangan kiri, maka tangan sebelah kanan mengelus-ngelusnya. Begitu saja, minimal satu hari itu harus ada satu kali. Lalu bagaimana dengan tajamnya lidah? Nah, nenek moyang kita meninggalkan satu cara yang alamiah. Biasakanlah Anda menggesek-gesekkan lidah Anda ke langit-langit mulut. Pilihlah bagian yang paling geli di langit-langit mulut itu. Gesekkan sebanyak dua atau tiga kali. Ini juga minimal sehari sekali sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup itu. Dan kalau Anda mau tidak pernah terkena tajamnya pisau seumur hidup, maka paling tidak sehari sekali Anda harus mengelus pisau di rumah Anda itu. Tapi mengelusnya dari ujung sampai ke pangkal. Jangan pangkal sampai ke ujung. Niscaya, benda-benda yang Anda telah mesrakan dengan tubuh Anda itu, tidak akan mau menyakiti Anda. Ini hukum pasti alam. Ada satu cerita dulu di daerah saya. Seorang pemuda satu-satunya mungkin di daerah saya itu yang pernah masuk tentara. Tiga kali dia dikirim ke medan perang selalu saja terluka. Walaupun tidak sampai mati atau sampai membusuk badannya itu, tetapi paling tidaknya dia terluka. Padahal dari kampung dia sudah membawa duit tongkat, wesi kuning, dan berbagai macam jimat-jimat untuk kekebalan. Dan faktanya saat dia bertugas, dia tetap terluka. Yang menyakitkan itu bukanlah lukanya. Tetapi menurut dia yang paling menakutkan dan menimbulkan trauma itu adalah perasaan atau kenangan ketika sebuah peluru itu menyentuh badan. Itulah kenangan atau memories yang sangat menakutkan. Kalau lukanya itu tak seberapa sakitnya. Karena waktu peluru itu masuk ke tubuh, itu tidak terasa sama sekali. Nanti kira-kira sudah 10 menit, baru terasa pedih. Yang paling menakutkan itu adalah melihat peluru menyentuh badan. Ini rasa sakitnya bisa bertahun-tahun. Nah, pada tugas yang keempat, dia masih dikirim ke medan perang. Trauma dengan segala jimat-jimat yang dia bawa, tetapi tetap luka. Maka kali ini dia mendatangi seorang datuk di suku Talang Mamak sana. Tujuannya hanya satu. Meminta cara supaya selamat dari peluru ataupun pisau. Maka sang datuk itu langsung bertanya, Apakah kamu punya sebutir peluru? Kata datuk itu. Dan kamu bawa sekarang? Saya bawa tuh, katanya. Kalau begitu, sehari sekali paling tidaknya. Engkau harus memesrakan tubuhmu dengan peluru itu. Bagaimana caranya tuh? Kata si tentara ini. Dengan cara kamu usap-usap atau kamu elus-elus mesra pelurumu itu. Seumur hidup kamu tidak akan pernah terkena peluru badannya. Lalu apakah kamu membawa sangkur? Kata datuk itu. Ya, sebagai seorang tentara tentu saja membawa sangkur kemana-mana. Bawa tuh, kata beliau. Nah, setiap hari pula sangkur itu kamu elus-elus atau kamu usap-usap bagian tajamnya. Tetapi usap dari ujung ke pangkal. Jangan dari pangkal ke ujung. Penyebabnya nanti di akhirat, kata datuk itu, Pisau yang digunakan untuk membunuh atau melukai seseorang pun dimintai pertanggung jawaban. Ketika dia dimintai pertanggung jawaban, Maka ujung pisau yang tajam itu akan berkata, Bukan aku yang melukainya. Tetapi yang pangkal itu yang mendorongku masuk ke dalam tubuh manusia, katanya. Oleh sebab itulah, jangan dielus dari pangkal ke ujung. Tambah didorongnya ujung itu oleh pangkal ketika menusukkan ke tubuh orang. Jadi usap atau elus-eluslah dari ujung ke pangkal. Niscaya seumur hidup kamu tidak akan pernah kenal yang namanya luka oleh peluru, Luka oleh pisau, Ataupun senjata tajam yang berasal dari besi. Walau alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata tersilat lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.